Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 aplikasi dewasa yang sering disalahgunakan sebagai aplikasi bokeh. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-an video-video terbaru dari channel ini. Terdapat berbagai platform populer yang dikenal sebagai aplikasi konten dewasa. Aplikasi ini menawarkan beragam konten yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Sejumlah platform konten dewasa memang tidak cocok untuk semua kalangan dan sebaiknya tidak diakses sembarangan. Namun, penting untuk diingat bahwa akses terhadap konten dewasa harus dilakukan dengan bijak, dengan memastikan bahwa pengguna bukan anak-anak. Berikut ini 5 aplikasi dewasa yang sering disalahgunakan sebagai aplikasi bokeh. Yang pertama, aplikasi Bigo Siapa yang tidak kenal aplikasi ini? Aplikasi Bigo ini sudah terkenal di kalangan dewasa, tapi banyak yang menyalahgunakan aplikasi ini sebagai aplikasi bokeh. Sebenarnya aplikasi Bigo ini adalah aplikasi konten hiburan yang menawarkan banyak wanita-wanita cantik yang bisa dipilih dan ditonton siarannya. Selanjutnya yang kedua, aplikasi Mango Aplikasi ini adalah aplikasi live yang menawarkan hiburan yang diisi oleh para wanita cantik. Dengan aplikasi ini, kita bisa memilih dengan siapa kita ingin berkenalan. Selanjutnya yang ketiga, ada aplikasi Google Aplikasi ini kurang lebih sama dengan aplikasi konten hiburan lainnya yang menawarkan hiburan video langsung. Banyak wanita cantik yang bisa kita pilih disini yang sebagai kenalan cari jodoh. Selanjutnya yang keempat, aplikasi Papaya Aplikasi satu ini menyajikan beragam konten hiburan yang menarik bagi kaum lelaki tetapi sering disalahgunakan lelaki sebagai aplikasi pencari bokeh. Sebenarnya aplikasi ini salah dengan aplikasi lainnya yang hanya menyajikan konten hiburan semata. Dan yang terakhir di posisi lima, ada aplikasi Woo Aplikasi ini sangat terkenal dengan kalangan para pria pencari wanita cantik. Di aplikasi ini, banyak terdapat wanita-wanita cantik yang sedang siaran dan bisa kita tonton. Kita juga dapat berinteraksi dengannya. Aplikasi ini sama dengan aplikasi lainnya yang hanya berupa hiburan semata. Itulah tadi lima aplikasi dewasa yang sering disalahgunakan sebagai aplikasi bokeh. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.